Menkopol hukam sekaligus Ketua Satgas Pemberantasan Judi Daring atau Judi Online Hadi Cahyanto mengungkap praktik jol beli rekening bank untuk judi online. Hadi menyebut modusnya adalah dengan menawarkan para korban di desa-desa untuk membuka rekening bank secara online. Selanjutnya rekening yang dibuka korban digunakan pelaku untuk diserahkan kepada bandar judi online. Saya tadi minta kepada wakab haris krim termasuk wakab puspon TNI agar membantu untuk memberantas jual beli rekening tersebut dengan mengerahkan para babinsa dan babin kaptimas. Nanti yang terdepan adalah babin kaptimas. Ketua Satgas Judi Online yang juga mengkopol hukam hari Cahyanto menyampaikan berdasarkan laporan PPATK ada 4.000 hingga 5.000 rekening mencurigakan yang akan diperiksa oleh Bares Krim Polri. Sesuai dengan laporan PPATK bahwa ada 4.000 sampai dengan 5.000 rekening yang mencurigakan dan sudah di blok. Tindak lanjutnya adalah PPATK segera melaporkan ke penyidik Bares Krim Polri. Walaupun PPATK juga memiliki pemenang untuk membekukan selama 20 hari. Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online, Hadi Cahyanto menyebut saat ini ada sekitar 2,3 juta warga yang terlibat judi online. Ironinya, 80 persen diantaranya merupakan kalangan menengah ke bawah. Jika dilihat dari rentan usia, warga yang terlibat judi online, anak hingga usia 10 tahun 80 ribu orang, usia 10 hingga 20 tahun ada 440 ribu orang, usia 30 hingga 50 tahun ada 1,64 juta orang, sementara yang berusia di atas 50 tahun ada 1,35 juta orang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut selama Januari hingga Maret 2024 atau di kuartal pertama 2024, nilai transaksi judi online mencapai 100 triliun rupiah. Jika diakumulasikan dengan tahun-tahun sebelumnya, menurut PPATK, nilai transaksinya sudah lebih dari 600 triliun rupiah. Transaksi judi online menurut PPATK yang nilainya mencapai 600 triliun rupiah itu ada yang dikirim ke beberapa negara. Direktur Lembaga Riset Keamanan Cyber dan Komunikasi CISREK Pratama Persada menilai pemerintah perlu memberantas tautan game judi online. Pratama menyebut, jika hanya memblokir situs judi online, tidaklah efektif. Kalau sekarang yang 2,1 juta itu adalah website, landing page yang kalau kita klik disitu ada kita... Dan jumlahnya itu tidak banyak ya Pak Pratama ya? Tidak banyak, kalau dari pantauan kita hanya sekitar 3 atau 4 game permainan saja gitu, hanya 3 sampai 4 saja. Misalkan kita pakai keyword poker sama keyword slot gitu, itu masing-masing itu ke game yang berbeda gitu, tapi hanya 2 dan 3 saja gitu. Nah 2 dan 3 ini nanti akan dinamik gitu, mungkin ketika di blokir dia akan ada lagi, nggak apa-apa, blokir lagi aja yang itu gitu. Sehingga lama-lama pemainnya akan males juga, tiap main selalu di blokir, main di blokir gitu. Kalau yang di blokir hanya website-nya, dia tetap akan bisa main, nggak ada ngaruhnya sama sekali dengan game judi yang mereka mainkan. Presiden Jokowi sebelumnya mengklaim sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online yang ditutup oleh pemerintah. Presiden menyeroti dampak negatif praktik judi online. Tim Liputan, Kompas TV Saudara Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online atau Satgas Judi Online sudah dibentuk pemerintah, tapi apakah akan mampu secara efektif menekan kasus termasuk korban dari judi online? Kita akan bahas bersama Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo. Pak Usman, selamat malam. Selamat malam. Kita juga akan sapa, Direktur Lembaga Riset Kamanan Cyber dan Komunikasi CISREK, Pratama Persada. Pak Pratama, selamat malam. Selamat malam, Mbak Lifi. Baik. Pak Usman, saya ke Pak Pratama dulu ya Pak Usman. Pak Pratama, Satgas Judi Online sudah dibentuk. Menurut Anda, seberapa besar efektivitas Satgas Judi Online ini untuk memberantas judi online? Menurut saya ini ada harapan ya, ada harapan karena kemarin ketika Kominfo Bokja sendiri memang belum selesai, belum dutas ini masalah judi online sehingga diharapkan dengan adanya Satgas ini bisa memanfaatkan keilmuan daripada para anggota Satgas itu untuk melakukan pemberantasan judi online ini dengan baik begitu. Saya pikir ada BSSN, kemudian ada TNI, ada Polri. Saya pikir ini ada harapan baru lah gitu. Semoga nanti kinerjanya memang benar-benar bertujuan untuk menghentikan judi online ini. Karena selama ini seperti yang saya bilang, metode yang dilakukan sudah baik, tetapi masih kurang. Sehingga perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih fokus lagi untuk menghentikan judi online ini. Karena bagaimanapun, kalau pemblokiran itu dilakukan hanya untuk memblokir websitenya, itu nggak akan efektif. Karena website itu sekarang harganya cuma 10 ribu perak, 20 ribu perak. Dan si badar judi ini dari pantauan kita sekali bikin, dia bisa bikin 500. 500 juta sekali beli, kemudian langsung dikering, kemudian langsung jadi website yang baru lagi. Jadi walaupun yang diblokir itu 2 juta, nanti 3 juta, 5 juta, itu tidak akan mematikan judi online di Indonesia. Sehingga selalu saya bilang, yang dimatikan itu adalah link permainannya dulu. Rakimnya itu dimatikan, kemudian cari aliran dananya. Setelah aliran dananya ketemu, cari, baru kita cari orangnya. Karena kalau orang yang nggak ketemu juga, nanti dia bisa bikin lagi. Servernya bisa kita take down, misalkan. Kalau orang yang nggak ketangkap, dia akan bikin lagi. Karena pasarnya sangat banyak sekali, sangat besar sekali. Tapi dari pantauan kan memang benar, sampai anak-anak kecil aja juga pakai. Karena depositnya sangat kecil sekali. Pak Pratama gini, kalau kita bicara tadi, pemberantasannya yang efektif tentu harus ke akar-akarnya. Tapi yang jadi pertanyaan kan kebanyakan server-server judi online ini justru nggak ada di Indonesia. Seperti apa nanti pola bentuk kerjasama yang harus dilakukan pemerintah kita untuk lebih efektif? Ya, itu apa gini? Semua server judi online itu memang ada di luar negeri. Dari pantauan kita memang ada di luar negeri. Tetapi kita lihat, kalau kita yang kita tuju itu adalah mencari server dari judi online-nya ini, itu butuh waktu yang sangat lama. Butuh kerjasama Interpol, butuh kerjasama antar negara, dan lain-lain begitu, yang membuat kita ini akan membuang-buang waktu. Di saat yang sama, orang masih bisa main judi. Ada 3 juta orang Indonesia yang bisa main judi, gitu. Dan judinya judi online yang pasti kalah. Oleh karena itu, awal adalah stop dulu ini, gitu. Sehingga bikin orang nggak bisa main judi, gitu. Nah, gimana cara bikin orang nggak bisa main judi? Yang di-stop itu adalah link permainan judinya. Baik dari aplikasi yang ada di handphone, kemudian juga dari web yang langsung ke permainan judinya. Itu yang di-stop sebenarnya, gitu. Kalau blokir-blokir itu udah bagus, apa namanya, mengurangi. Tapi tidak menghentikan judi online. Nah, yang kita perlukan adalah kita hentikan ini game permainannya. Disconnect dulu ini game judi online-nya, gitu. Setelah itu, baru kita cari tuh di mana servernya dan lain-lain, gitu. Dan sebenarnya kan nggak terlalu susah. Tidak terlalu susah. CS itu, dia ngirim iklannya itu kan menggunakan SMS, menggunakan WhatsApp, gitu. Itu bisa di-tracking, gitu. Apa, Polri bisa melakukan tracking itu. Dan itu nggak susah, gitu. Itu bisa dicari, dikejar. Dan kalau kita mendapatkan satu aja, agen judi online yang ketangkep, gitu ya. Itu pasti ada satu komputer yang digunakan mereka untuk connect ke, apa namanya, server dari bandarnya. Untuk berkomunikasi, untuk masalah transfer uang, dan lain-lain. Nah, saya ke Pak Usman. Pak Usman, meramu berbagai strategi. Kominfo punya strategi, Polri, BSSN, sekarang ada Satgas, judi online. Bagaimana kemudian koordinasinya untuk mengoptimalkan upaya pemerintah memberantas judi online? Ya, dengan pembentukan Satgas itu, ya Satgas itu dibentuk ya untuk lebih memantapkan koordinasi, lebih terintegrasi nanti penanganannya, dan lebih komprehensif. Dari hulu ke hilir, lebih holistik dan konsisten. Ya, jadi dengan pembentukan Satgas, selama ini dirasakan sudah bekerja, ya. Ya, tetapi mungkin masih sendiri-sendiri, belum secara keseluruhan dari hulu ke hilir. Ya, kalau untuk urusan di dunia digital, pembentukan. Lalu kemudian rekening, misalnya itu OJK. Nah, ini dengan adanya Satgas, maka kita makin memantapkan koordinasi kita lagi, ya. Kemarin sudah ada rapat perdana, itu juga adalah untuk koordinasi. Ya, kita menyiapkan langkah-langkah yang sekiranya, ya, ini sangat efektif, ya, untuk memberantas judi online. Tentu perlu waktu, ya. Tentu perlu waktu, karena itu saya kira, ya, kami akan bekerja dengan sungguh-sungguh, ya, secara serius. Dan itu memang perintah Presiden. Ya, bentuk Satgas ini adalah, saya kira bentuk yang paling efektif, ya, paling baik untuk memberantas judi online secara, Ya, secara lebih cepat, ya, seperti yang diinginkan. Pak Sementerian, Pak Pratama juga sempat katakan, jangan ditunggu untuk mencari servernya, tapi ditutup-tutup dulu lubang-lubang kecilnya, kurang lebih seperti itu. Ini mekanisme blokir situs judi online yang selama ini terjadi seperti apa, Pak? Tunggu laporan atau memang Kominfo dan juga nanti Satgas yang akan secara aktif langsung memblokir, termasuk tadi, bisa di-follow lewat SMS begitu yang kemudian ditawarkan ke masyarakat satu per satu? Pak Usman Ya, ya, jadi kita punya mekanisme, ya, pemantauan ruang digital. Ya, pertama dengan mesin artificial intelligence yang bekerja secara 24 jam untuk mencrolling konten-konten negatif, termasuk judi online. Ya, kemudian juga kita punya patroli cyber atau cyber patrol yang bekerja juga 24 jam dalam 3 sip, dan yang ketiga laporan dari masyarakat. Nah, seluruh modus judi online ini juga sudah kita identifikasi. Ya, yang terbaru misalnya mereka lewat pulsa. Ya, lewat pulsa. Nah, kita juga sudah minta operator untuk menutup akses itu atau memperketat misalnya cara-cara seperti itu. Ya, begitu rekening kita blokir, mereka coba cari cara baru. Ya, apakah tadi kalau promosinya memang bisa lewat SMS, ya, karena itu kita juga membutuhkan dukungan dari operator, begitu ya. Termasuk juga dalam dunia digital, ya, kita membutuhkan dukungan, ya, kerjasama juga dari para media sosial, ya, atau Facebook dan lain-lain, begitu. Saya ke Pak Pratama terakhir. Pak Pratama, ini kan Satgas Judi Online sudah dibentuk, sudah melakukan rapat perdana, seperti yang tadi Pak Usman katakan, kalau kita bicara soal upaya untuk memberantas judi online, itu kan harus dilakukan secepat mungkin, karena datanya dari Pak Hadi, bahkan ada anak-anak usia 10 tahun, sudah ada sekitar 80 ribu yang ikutan judi online. Jadi, apa strategi atau langkah pertama yang harus dilakukan untuk mempercepat progres pemberantasan judi online, Pak Pratama? Ya, apa namanya, dimatikan game judinya, ini berusaha, ini saya klik, ini masih bisa, link judinya masih online, gitu. Artinya apa? Artinya langkah-langkah yang saya lakukan itu adalah secepat-cepatnya melakukan pemblokiran link permainan judinya, gitu. Dan itu bisa didapatkan kalau ada yang ikut daftar jadi main judi, gitu. Artinya, Pak Dirjen, gitu. Perlu nanti teman-teman dikom-info, Pak Dirjen, daftar aja game judi online itu, gitu, untuk tahu kalau ada pergantian aplikasi, kemudian ada URL baru, itu pasti dikom-info kan barisnya, gitu. Nah, itu yang nanti dikejar, gitu. Dan dari situ, nanti bisa ketahuan tuh, apa namanya, dari domain yang dilakukan, apa namanya, trade intel, gitu ya. Ada beberapa penyedia memberikan, gitu, dan bisa tahu IT address itu digunakan untuk mana saja, gitu. Makanya saya bilang, ini sebenarnya nggak susah untuk melakukan deteksinya, gitu. Dan tidak susah untuk melakukan pemblokirannya. Sebenarnya nggak susah, dan juga sekarang semua sudah bekerja sama dan terkumpul dalam satu saat gas pemberantasan judi online. Kita harap nanti efektivitas dan juga kerjanya juga bisa lebih cepat lagi. Terima kasih. Selamat bekerja, Pak Usman. Terima kasih, Pak Pratama, sudah bergaung bersama kami di Sapa Indonesia malam. Terima kasih.